Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama baru saja mendengarkan tausiyah yang menyentuh hati menceritakan manakibnya para awliya dimana dikatakan manakibus salihin jundun minjunudillahi ta'ala cerita perjalanan orang sholah ini menjadi tentara Allah untuk menjebol hati kita yang yaknah-yaknah hati kita yang gak bener-gak bener nih insyaallah dengan mendengar ceritanya para awliya insyaallah jebel dan kurang dari sini akan jadi kenal ketika akan pengajian tadi saya dipersilakan saya teringat pada masanya Habib Ja'far yang kita kholi pada malam hari ini setiap Habib Ja'far bersama saya pengajian dan saya mau naik saya jalur dongane selalu beliau berdoa dan tidak lupa pasti menyebut datuknya Habib Jindan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Fatihahnya kenapa Fatihahnya kepada beliau karena Habib Salim terkenal Singa Mimban dan kalau pengajian ini makbul diterima oleh hadi masyaallah jadi setiap Fatihah 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 jadi kalau malam hari ini halnya Habib Ja'far menghadirkan Habib Jindan insyaallah pas dan yang tidak pernah ditinggal oleh Habib Ja'far Fatihah kalau untuk urusan pengajian Habib Salim bin Jindan kalau untuk urusan madrasah iya iyo nyuun pondoknya dipandangi makmur dipandangi banyak santri Habib Idrus bin Salim al-Jufri pasti-pasti kalau orang minta yang lain-lainnya hidupnya supaya enak dan sebagainya Fatihahnya kepada datuknya Habib Bidin Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf pasti Fatihahnya menyangkut itu ini yang dilakukan oleh Habib Ja'far Al-Kaf selama saya bersama dengan beliau selalu begitu itu ini memang Masya Allah Habib Ja'far kalau untuk urusan ceramah yang paling hebat ceramahnya ini Habib Salim bin Ahmad bin Jindan maka Fatihahnya ke sana kalau urusan ini Fatihahnya ke sana kalau urusan kalau urusan suge masih wongsi suge sih dipatihai nah baru saja kita mendengar bagaimana